Halo Sobat Gudang Gaming Ada Kang Turu, yang katanya Assalamualaikum, lebih awal nih Min, mantap Terus ada R.I.L. Rimuru, Anggara Aditya, Sila Anggraini, ada Anjir Wibu, Muhammad Syahid, Frisky Pratama, Pop Attack, Basar Eprinting, Lutfi Hafiz Sugiarto, ada Bang Jo, ada Deska RMX, ada Bobi Aja, Legend Meme Dan buat kalian-kalian semua yang kagak sengaja nemu channel Gudang Gaming, oke lah bos, kagak usah dar-der-dor lagi, langsung aja kita gas untuk sama-sama kita simak Inilah dia, alur cerita Resident Evil keempat Oke bos, cerita kita lanjutin, dimana saat ini si Leon akan membawa sang putri presiden keluar dari gereja Dan disaat baru aja mau keluar dari gereja, tiba-tiba muncullah seseorang yang menggunakan pakaian yang sangat aneh Dan dialah bernama Lord Saddler Saddler adalah pendiri sekaligus pemimpin dari sekte Los Illuminados Yaitu sebuah sekte ajaran yang menyimpang Dan dia juga lah orang yang telah menyuntikan telur parasit ke dalam tubuhnya si Leon Nah, Saddler ini mempunyai tujuan yang horah umum bos Dia berambisi untuk menguasai sekaligus mengontrol dunia Maka dari itu, agar ambisinya dapat tercapai Langkah pertama yang Saddler lakukan adalah menculik sang putri presiden Amerika Si Ashley cewek yang bikin beban ruangan ini ternyata telah disuntikan telur parasit juga bro Dan hanya tinggal menunggu waktu agar telur itu dapat menetas Begitu telurnya menetas, maka si Ashley ini akan menjadi bonekanya Saddler Yang menuruti apapun yang Saddler perintahkan Saddler berencana akan mengembalikan si Ashley kepada ayahnya Yang tujuannya agar si Ashley menyuntikan telur parasit ke dalam tubuh ayahnya juga Sehingga pemerintahan Amerika dapat dikontrol oleh Saddler sesuka hatinya Nah, dari situlah bos Maka Saddler dengan mudah untuk dapat mengontrol dunia melalui Amerika Karena kita tahu Amerika merupakan negara super power Yang memiliki kekuatan sebagai polisi dunia Itu dulu bos, dulu Kalau sekarang inflasinya lagi gila-gilaan Nah, itu tadi buat si Ashley Bagaimanakah dengan si abang kita Bang Tamfan? Sementara Bang Tamfan yang udah disuntikan telur parasit Akan dijadikan sebagai mata-matanya Saddler Tetapi si Leon tidak begitu memperdulikannya untuk saat ini Karena yang terpenting baginya adalah menyelamatkan putri sang bapak presiden terlebih dahulu Mereka berdua pun telah meloloskan diri dan berhasil keluar dari gereja Namun meskipun begitu tampaknya Saddler masih tenang-tenang saja bos Karena menurutnya hanya tinggal masalah waktu saja sampai telur di dalam tubuh mereka berdua menetas Makanya tadi si Saddler kelihatan kayak ngebiarin begitu saja Dan Saddler pun tahu bahwa si Leon dan Ashley pasti tidak akan bisa keluar dari desa ini bagaimanapun caranya Meskipun Saddler seakan membiarkan si poni kuda keluar dari gereja Sialnya orang-orang desa sudah siap siaga buat ngehalang-halangi si Leon untuk melarikan diri Dan dari penjelasan barusan jelaslah sudah Mereka semua nih orang-orang yang ada di desa ternyata adalah orang-orang yang sudah kemasukan parasit Sebagai bukti sebelumnya si Leon sudah berhadapan secara langsung kan Kepada salah satu orang yang palanya hilang Hancur ya kan yang tahu-tahu digantiin sama parasit Nah mereka semua ini disebut-sebut sebagai Ganado Yang merupakan pengikut sekte Los Illuminados Mamamia Lesatos Ganado sendiri merupakan sebuah istilah Agar dapat membedakan mana orang yang sudah kemasukan parasit dengan orang yang belum kemasukan parasit Sementara si Leon dan Ashley ini telurnya belum menetas ya kan bos Jadi kita anggap setengah Ganado dan setengah orang waras dulu aja dah Disini si Leon berhasil membunuh semua Ganado yang ada di kuburan bos Dan si Leon akan membawa Ashley menuju ke tempat titik penjemputan Dan untuk bisa mencapai kesana si Leon harus melewati desa yang udah pernah dia lewatin Tapi begitu setibanya di desa masih ada aja beberapa Ganado Gua tebas juga lu Si Ashley ngapain itu ngeliatin begitu doang Udah kayak mandor si Ashley Aduh 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 gagak kena lagi suwe Iyah lu emang enak Kepalanya hancur Ilih Kagak bawa apa-apa itu orang Eh ada orang Kira-kira gua kagak ada Gelap banget soalnya Lu ngapain Ashley begitu? Bukannya minggat dulu lu Nonton malah nontonin doang Aduh Wah dapet duit Lumayan Ada box bos Amunisi shotgun Diam-diam lu Aduh Ada yang teriak-teriak lagi tuh barusan Mana tuh dia? Makin malam makin tambah angker bos Mana tuh yang teriak-teriak? Iseng banget di kampung Kagak listrik Oh itu yang teriak-teriak Nenek-nenek bos Berisik banget malam-malam Wah lu Nenek-nenek menggelinjang Udah kayak cacing kepanasan Eh buset Udah gua matiin Kagak bawa apa-apa lu Menghabisin peluru gua doang lah Kita looting-looting dulu Ada box nih Disini nih Lumayan kan Dapet duit Tapi yang satunya lagi Kosong bos tadi Tapi mendingan sih Daripada isinya ula Yang ada di patok doang gua Eh? Suara apaan tuh? Malam-malam aning jualan es krim Sini lu Ashley Ribet-ribetin doang Eh dah Box isinya kagak ada peluru apa Duit mulu yang gua dapet Iya lu Si Leon jengkel Kagak dapet peluru Langsung didobrak pinto Sini lu asli Lewat belakang rumah nih kita Wait Diam-diam lu disini Sebenernya gua jengkel Mati juga kau Ah Jong Bentar ya bos Kita looting-looting dulu Sebentar Nanti yang kagak penting Baru kita kandah Kita eksplor dulu bos Sebentar Nyari box Siapa tau Ada amunisi Yang kan di dalamnya Tuh kan dapet Eh Satu lagi ketinggalan Lewat sini Ashley Ikutin gua Ayo Ashley Ikutin aja terus Ikutin Kemana kek? Bukannya bantuin Apa gimana Gitulah Disini itemnya Udah abis bos Kita keluar aja dah Keluar Kemana nih kita? Masuk sini dah Ke rumah dulu nih Kita masuk Yah Sial Gentongnya jong Musiknya tambah Mencekam bos Ashley Sini lu Kasar kau Leon Main dobrak-dobrak aja Pintu orang Pak kau juga akan Kasar kepada aku Aku jadi takut Kepadamu Leon Udah diem ah Jangan berisik Tuh Suara pantu Bentar Bentar Ada nenek Noh di depan Noh Dibawa lu ntar Diem 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 Ayo ah Kita pulang Bapakku udah nungguin nih Ada suara es krim tuh Mau gak tuh es krim Malam-malam siapa yang jualan es krim Bang Leon Disini gak ada tukang es krim Yaudah makanya diem Beleguksia Ih Leon kok kasar sih Aku aduin ke bapakku lho Bodoh amat Ih Dasar cowok Semua sama aja Wait Tuh ada si botak tuh Diem-diem Jangan bawel Diem Nurut Kalau jadi orang Nurut Hilih So keren kau Palanya ilang Emang enak Palanya udah gak ada Syukurin lu langsung mental Bukannya nyamperin Malah berdiri aja lho disitu Ribet banget nih Banyak buat jebakan bos Aduh Gak kena Udah lewat Lewatin aja Lewatin Gak ada si Leon Dan disini pun Akhirnya kita Balik lagi Ke peternakan Sapi bos Si beban Kita sumpetin dulu bos Di tempat sampah Biar urusan si Leon Jadi makin gampang Ngeribetin doang Soalnya ya kan Kalau diajak Cuman jadi Mandor doang Yang ada Ngomong apa sih Gua kagak ngerti Aduh Peluru sniper gua abis Sue Udah ada yang petakilan aja Itu di jendela Apaan tuh petakilannya Apa artinya Di KBBI Kayaknya gak ada tuh Artinya petakilan Walu Walu Ah Dengkul Waa Radang elok Sukurin Ditendang sama si Leon Makan tuh tendangan Kemana nih kita Siapa tuh Ngapain lu Bejogruk disitu Turun Parkir dulu si Leon Sebentar Ambil ancang-ancang Bos Ayam 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 Ayaki kebawah Ditembak Udah kegada tenagaannya Loh Walu Jatoh emang enak Ini mamak Kuat banget nih Walu ancur Palanya Sukurin Buset lari Wau Berubah dia Aduh Mundur Leon Mundur Buset dah Iseng juga ini Palanya berubah Udah kayak power ranger Berubah Terpaksa dah Kita pake shotgun dulu Biar aman ya kan Kuat banget bos Wuh Sia deh Gak kemati-mati Yailah Reload lagi Yah lo Mama ilang palanya Malah mama duluan Yang ilang palanya Aki-aki kuat banget ini Tadi mau ditembak Kebawah Wah mati juga Lumayan Dapet peluru TMP Reload dulu Dan musuhnya Udah pada mati Semua nih bos Kita cut aja Bagian yang Kegah penting-penting Amat ya kan Kita langsung aja Biar cepet Menuju ke tempat Yang selanjutnya Dimana Setelah melewati Sebuah jembatan Si Leon Dihubungi oleh Handingan Handingan Memberikan kabar buruk Yaitu Helikopter yang akan Menjemput mereka berdua Ternyata Ditembak oleh Seseorang Tetapi Meskipun begitu Si Handingan Telah mengirimkan Helikopter yang lainnya Dan si Leon Diperintahkan Untuk segera Menuju ke tempat Dimana helikopter itu Datang Untuk Menjemputnya Namun Sial bos Di saat mereka Baru aja Melanjutkan Perjalanan Tiba-tiba Para ganado itu Telah muncul Berdatangan Untuk mengepung Si Leon Dan si Ashley Mereka datang Berbondong-bondong Dalam jumlah Yang banyak Bahkan Sampai tidak dapat Dihitung Lagian Males juga Gue ngitungnya Kurang kerjaan Amat segala Pakai dihitung-hitung Mereka berdua pun Kemudian Segera masuk Kedalam rumah tersebut Dan disini Si Leon Dilemparkan balok Oleh seseorang Dan orang tersebut Adalah Ayaya Si Louis Ternyata bos Si Ayaya Kemudian Mendekati Si Ashley Dia pun Menggodanya nih Aji mumpung ya kan Kapan lagi Gitu bisa Ngegodain Anaknya Presiden Amerika Anak presiden nih bos Senggol dong Buset dah Orang umum bos Jarang-jarang nih Anak presiden Suaranya cempreng banget Ya kan Anak beneran Apa boleh mungut nih Biasanya anak presiden Itu kalem bos Ya kan Lah ini jutek banget Tatapannya juga mengerikan Tajem Ternyata itu mata Ah Udah dipoles mah Kagak begini kali Lalu Di saat itu juga Ternyata semua Ganado Sudah semakin Mendekati mereka Bertiga Si Leon dan Louis Akhirnya duet Di sini bos Mereka berdua Bertahan dari serangan Para Ganado Yang terus berdatangan Dan Dimanakah si Beban Sementara si Beban Telah menuju Ke atas Untuk bersembunyi Atas perintah Dari si Leon Ngumpet di dalam lemari Dia bos Digeser juga kan ya Si Leon Lupa lagi ntar Main geser-geser aja Dan Disinilah Dua orang pria Keren Beken Melakukan kerjasama Agar dapat Mempertahankan Tempat Persembunyian Mereka Satu jendela Udah berhasil Dijebol Oleh Ganado Bos Ringkih banget Ternyata lemarinya Gampang banget Dijebol Tiga orang Dari Ganado Itu pun Berhasil Masuk Kedalam rumah Si Louis Keren banget nih Disini nih Dia bisa menghindar Disaat si Leon Mengarahkan senjata Ke arah Ganado Satu jendela lagi Berhasil Dijebol juga Bos Puset Semuanya ternyata Jadi sesek ini rumah Kebanyakan orang Soalnya Bakar aja Bakar aja Leon Bakar Yah lu Geseng Si Louis Ngapain lagi Disitu Ikut kebakar lu Nah Para Ganado Ini Awalnya Adalah Para penduduk Lokal Biasa Seperti Manusia Normal Yang lainnya Bos Tetapi Saat pemimpin Dari sekte Los Illuminados Ada di desa ini Yaitu si Sadler Keadaan pun Menjadi Berubah total Sadler mencuci Otak para penduduk Desa Untuk menjadi Pengikut agama Neopagan Yang dibawanya Dan Salah satu Cara si Sadler Untuk dapat Meyakinkan Orang-orang desa Menjadi pengikutnya Adalah Berpura-pura Menjadi Sebagai Seorang Nabi Yang Sebenarnya Dia adalah Seorang Teroris Yang berasal Dari Anta Beranta Bangsat nih Teroris Ngaku-ngaku Nabi lagi Loh Sialan Sukurin Loh Ditembak Si Louis Sekarang Giliran Gue Louis Aduh Kena bacok Gue Perut Gue jadi Mules Nah Kita lanjutin Yang lagi Tentang Penjelasan Si Ganado Ini Si Sadler Juga Nggak Ujuk-ujuk Dapat Meyakinkan Orang-orang Desa Dengan Begitu Mudahnya Bos Nah Cara Lainnya Agar Semua Orang Di Desa Menjadi Pengikutnya Adalah Dengan Cara Mendekati Lurahnya Yaitu Orang Yang Berbadan Besar Yang Pernah Menyekek Si Leon Lurah Tersebut Bernama Bitores Mendez Dan Bitores Mendez Ternyata Bukan Cuma Lurah Doang Bos Tapi Dia Juga Seorang Imam Yang Memimpin Di Desa Ini Dari Bitores Mendez Inilah Akhirnya Sadler Berhasil Menguasai Seluruh Penduduk Desa Dimana Mereka Disuntikan Oleh Telur Parasit Yang Sama Seperti Si Leon Dan Si Ashley Seluruh Tubuh Orang-orang Desa Tersebut Telah Diambil Alih Oleh Parasit Yang Sudah Menjadi Dewasa Sehingga Kesetiaan Mereka Kepada Tuannya Yaitu Si Sadler Gila Menjadi Tidak Tergoyahkan Karena Untuk Dapat Menguasai Seluruh Tubuhnya Yang Merupakan Inang Dari Parasit Ini Adalah Ketika Parasit Sudah Menjadi Dewasa Bos Kemudian Sadler Yang Telah Menguasai Mereka Dengan Parasit Tersebut Sadler Dapat Mengontrol Semua Orang-orang Di Desa Ini Untuk Dijadikan Sebagai Tentaranya Dimana Mereka Bertugas Untuk Membunuh Siapapun Yang Berani Macam-macam Untuk Menyusup Ketempat Ini Mereka Dipersenjatai Dengan Peralatan Seadanya Yaitu Berupa Alat-alat Pertanian Yang Terlihat Sangat Sederhana Sepertinya Sadler Kagak Punya Modal Bos Buat Ngebeliin Senjata Yang Rada Bagusan Tetapi Meskipun Senjatanya Hanya Berupa Alat-alat Pertanian Nyatanya Mereka Mempunyai Keterampilan Dalam Rakit Bahan Pledak Jadi Kagak Heran Bos Si Leon Sebelumnya Dilemparin Dinamit Oleh Orang-orang Yang Ada Di Desa Ini Di Part Sebelumnya Si Leon Dan Ayah Yaluis Yang Bertahan Mati-matian Akhirnya Membuat Para Ganados Itu Kagak Berhasil-hasil Dalam Membunuh Si Leon Maupun Menangkap Si Lewis Sehingga Mereka Semua Memutuskan Untuk Mundur Terlebih Dahulu Para Ganados Mamamia Lezatos Itu pun Kembali Ketempat Tinggalnya Masing-masing Dan Akhirnya Dua orang Beken Telah Berhasil Mengamankan Rumahnya Lalu Di saat Si Leon Hendak Ingin Terus Melanjutkan Perjalanannya Si Lewis Malah Tidak Ikut Bersama Si Leon Berang Diri Dengan Alasan Bahwa Dia Telah Melupakan Sesuatu Yang Sebenarnya Si Leon Tidak Tahu Bahwa Si Lewis Bertemu Dengan Si Eidawong Nah Itulah Alur Cerita Resident Evil 4 Bagian Kelima Oke Segini Aja Dulu Yang Penting Pelan-pelan Asal Pelakon Ya Kan Bos Oke Lah Sampai Jumpa Lagi Di Hari Selanjutnya